Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sultan Kesepuhan, Sultan Arief, dan para Sultan dan Ratu, Raja-Raja Senusantara. Saya mengucapkan selamat pada Kesultanan Cirebon atas terselenggaranya acara pada hari ini dan nanti malam. Kemudian juga selamat atas terselenggaranya Festival Kraton Nusantara 11 dan wabil khusus selamat bagi ibu-ibu dari Deputi dari Perpustakaan Nasional. Kita bangga sekali bahwa Perpustakaan Nasional kita itu paling megah, paling tinggi di seluruh dunia. Tidak ada yang setinggi itu. Kebanggaan. Jadi ini menunjukkan sekaligus penghargaan negara kita pada ilmu. Ilmu pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Mungkin koleksinya nanti insya Allah seperti Library of Congress, Bu, di Washington DC. Mudah-mudahan. Jadi ini luar biasa. Nah yang pertama, berkumpul dengan para Raja Sultan dan Ratu ini, saya merasa jadi orang bangsawan juga, Pak Sultan. Karena saya satu-satunya orang Indonesia, satu-satunya orang non-persemakmuran yang punya gelar itu, CBI itu. CBI itu commander of the order of British Empire, panglima kerajaan Inggris. Gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth. Saya panglimanya David Beckham, pemain sepak bola. Karena David Beckham itu gelarnya officer, officer of the British Empire, perwira. Mana yang lebih tinggi, panglima atau perwira? Jadi alhamdulillah. Jadi senang juga berkumpul sama yang bangsawan. Kira-kira begitulah. Nah saya udah kasih makalah, gak akan saya sampaikan, cuma poin-poinnya saja. Yang pertama, peran keraton itu dalam pengembangan pemikiran Islam itu sangat-sangat penting, sangat besar. Tidak hanya dalam Islamisasi ya. Proses Islamisasi udah tahu lah bahwa Islamisasi itu terjadi berkat para Sultan dan Raja dan Ratu di Aceh itu. Jadi tidak mungkin itu Indonesia menjadi negara berpenduduk mayoritas muslim seperti sekarang ini. Karena kalau misalnya para Raja, para Ratu, para Sultan tidak memainkan peran. Aktif di dalam proses Islamisasi. Itu jelas sekali. Jadi saya menyebutnya bahwa Islamisasi di Indonesia itu adalah keraton base. Jadi Islamisasi yang berbasis keraton. Itu jelas tuh. Itu yang penting. Yang kedua, tidak hanya itu tapi juga di dalam pengembangan pemikiran Islam. Pengembangan tradisi Islam, pembentukan tradisi Islam. Kenapa? Karena pengembangan pemikiran Islam, pembentukan tradisi Islam itu juga adalah keraton base. Berbasis, berbasiskan keraton. Kita lihat dalam kajian-kajian saya mengenai naskah yang dihasilkan sejak dari awal sampai abad 17-18. Itu pada umumnya adalah berbasiskan keraton. Jadi para Raja, para Sultan itu memiliki hubungan yang kalau dalam ilmu sosiologi disebut sebagai patron-client relationship. Hubungan patron dan klien di antara Raja dan Sultan dan Ratu dengan para ulama. Jadi ulama-ulama besar Indonesia itu, Nusantara ini sejak munculnya kerajaan-kerajaan dan kesultanan khususnya sejak abad 13 itu selalu menjadi raja-raja ini menjadi pelindung. Menjadi patron dari para ulama ini. Jadi para raja, para Sultan dan para Ratu ini memberikan berbagai fasilitas kepada para ulama ini untuk menulis, untuk berkarya. Nah jadi jelas sekali itu kalau kita lihat dimanapun, jelas. Keraton base, jadi patron-client relationship di antara Raja, Sultan dan Ratu ini memungkinkan bagi para pemikir, para ulama untuk menuliskan karyanya. Kalau para ulama juga harus sibuk kesana-sini mencari nafkah, kapan dia menulis? Kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-harinya harus dia cari sendiri kapan dia menulis. Oleh karena itulah, kalau kita lihat mulai dari Syekh Abdul Rauf Singkel, Hamzah Fansuri, Samsuddin Sumaterani, kemudian Rongo Warsito dan seterusnya itu termasuk di Kesultanan Cirebon ini selalu menjadi patron. Patron, Raja-Raja dan Ratu Sultan ini patron dari para ulama, para pemikir. Dan saya kira inilah pola yang memang sangat penting yang memungkinkan munculnya peradaban Islam. Kalau misalnya ulama, para pemikir ini tidak punya hubungan baik dengan para raja, para sultan dan para sultan juga gak mau mendekati ulama, memberikan fasilitas pada ulama, maka tidak mungkin itu kita bicara soal peradaban Islam. Tidak mungkin itu. Jadi oleh karena itulah saya kira penting sekali di Indonesia sejak dari dulu dan sampai sekarang ini kerjasama antara para umarak, umarak ya, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Yang resmi itu tentu saja adalah Presiden Jokowi, ya kan, wakil presiden dan struktur negara secara kebuluhan. yang tidak resmi ini ya bapak-bapak ini, para raja, para sultan yang mempunyai kewibawaan, kepemimpinan bagi masyarakatnya masing-masing. Jadi itu masih sangat penting. Nah ini yang saya lihat. Nah memang sekali lagi masa sekarang ini peran dari para raja, para sultan ini juga masih sangat penting. Seperti yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Pak Sultan Arief ini, tadi itu sudah menginventarisir, sudah mengumpulkan kembali, menyelamatkan kembali naskah-naskah itu. Nah yang perlu memang ke depannya, perlu digitalisasi. Saya kira dalam hal ini kita mengharapkan peran dari Perpuskaan Nasional ini untuk melakukan digitalisasi dan memberikan akses kepada para peneliti untuk bisa meneliti naskah-naskah ini. Nah para hadirin-hadirat sekalian, menurut saya naskah-naskah yang di keraton ini banyak sekali. Ya di Cirebon pasti, di Kesultanan, tapi juga di Jogjakarta, Kesultanan Jogja, dan Kesultanan Surakarta sampai kepada Bima itu, Ibu Dr. Almarhumah, siapa Ibu yang sudah meninggal? Bima, Ibu Siti Maryam, itu kan juga banyak koleksinya. Saya kira di keraton Bapak dan Ibu sekalian pasti masih banyak naskah-naskah itu, masih banyak. Nah oleh karena itu, dan juga di dalam masyarakat itu masih banyak, dan tradisi menulis naskah itu masih ada sampai sekarang. Nah cuma kita mengharapkan, sering sekali naskah itu tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses itu antara lain karena pertama naskah itu sudah dikeramatkan. Nah itu, saya nggak tahu dikeramatkan Pak, karena sudah bergenerasi-bergenerasi, sudah bertatus tahun diwariskan, sehingga kemudian dianggap keramat. Dan itu bukan hanya di keraton, tapi di dalam masyarakat, di pesantren, di dayah, kalau di Aceh, dayah Tano Abe misalnya, itu dikeramatkan, nggak bisa diakses Pak. Nah oleh karena itu, untuk kepentingan yang sangat besar, saya kira kita minta keikhlasan dari para raja, para sultan, dan para ratu yang masih memiliki naskah untuk bisa memberikan akses agar naskah-naskah itu bisa dididigitalisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tarawan-tawaran Pak dari luar negeri, dari asing, untuk membeli naskah Bapak, jangan dikasih Pak. Itu kekayaan yang luar biasa Pak. Warisan Islam Nusantara, yang sangat luar biasa. Jadi jangan dikasih Pak, nanti jangan-jangan, ya mudah-mudah, saya kira Pak Sultan Arief nggak bersedia menjual ini kan. Kalau sampai dijual Pak, nanti kita belajar Islam Indonesia harus ke Leiden Pak. Itu kan malu kita. Atau belajar ke Kuala Lumpur, kan malu kita. Masa kita belajar ke Kuala Lumpur? Belajarnya ke Cirebon, nah gitu. Atau ke Sultan Bima, atau ke Langkat, ya Pak. Kesultanan Langkat, Pak. Atau ke Sultanan Aceh. Sayang di Aceh itu, naskah-naskahnya hanyut oleh tsunami dan belum dibangun lagi. Sudah dibangun sih, pusat dokumentasi informasi Aceh sudah dibangun. Tapi koleksinya baru dikumpulkan kembali, dikumpulkan ulang. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dalam kaitannya dengan sumber budaya dan peradaban, itu jelas sekali. Berbagai aspek. Kalau dari sudut pemikiran Islam, yang namanya Islam Nusantara yang sering kita diskusikan sekarang, itu bersumbernya dari para ulama itu yang diwariskan dalam naskah-naskahnya. Saya dalam diskusi mengenai Islam Nusantara, baik di dalam maupun di luar negeri, mengatakan ada tiga ortodoksi, tiga kerangka pokok doktrin Islam Nusantara itu. Yang pertama, dalam bidang kalamnya, teologinya adalah teologi as'aria. Yang kedua, fikihnya adalah fikih safi'i. Yang ketiga, itu tadi ada dalam, di sini di naskah-naskah Cirebon itu ada. Yang menyangkut itu Pak, ibadah-ibadah itu. Nah, itu adalah fikih safi'i. Yang ketiga, tasawuf. Tasawufnya tasawuf Al-Ghazali. Tadi juga ada buku-buku tasawuf di situ. Kitab-kitab tasawuf, naskah tasawuf. Jadi, itu terbentuknya ortodoksi Islam Nusantara itu berkat karya ulama yang naskah-naskah yang ditulis oleh ulama yang diwariskan ke kita sampai sekarang ini. Kenapa tasawuf begitu kuat di Nusantara ini? Kenapa di Saudi tidak ada tasawuf? Dilarang tasawuf. Itu karena para ulama kita itulah yang membangun, misalnya mengembangkan, mengkonsolidizasikan misalnya saja mazhab safi'i. Kalau kita baca misalnya naskah Syekh Abdul Singkel mengenai fikih, itu ada naskahnya berjudul Miratutulab. Miratutulab itu mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah itu soal pemerintahan, soal perkawinan, pernikahan, perdagangan, itu ada di situ. Tapi kemudian ada lagi fikih misalnya dari naskah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ada yang dari Kesultanan Banjar tidak di sini? Sabilal Muhtadin. Itu sangat penting. Itulah yang membuat mazhab fikih safi'i itu menjadi dominan di Nusantara kita ini. Berkat itu. Jadi tradisi Islam itu terbentuk oleh naskah-naskah itu. Jadi tidak bisa kita abaikan. Yang kedua terbentuknya tradisi sosial, tradisi sosial masyarakat muslim. Saya meneliti naskah-naskah itu bukan hanya dari sudut doktrinnya, tapi juga naskah itu sebagai sumber sejarah sosial. Sosial umat Islam. Sejak dari awal ada naskah sampai sekarang ini. Kenapa? Karena di dalam naskah itu banyak terkandung hal-hal yang menyangkut sosial budaya. Itu banyak. Banyak sekali. Misalnya dalam kaitannya dengan keraton, hubungan antara Sultan Raja dengan masyarakatnya. Itu ada. Sejarah sosial. Jadi bukan hanya sejarah pemikiran, tapi juga sejarah sosial. Bagaimana kemudian tradisi Islam, misalnya mengenai apa, banyak sekali mengenai katakanlah sekaten misalnya. Sekaten itu dari mana munculnya. Nah itu bisa kita lihat-lihat itu. Acara-acara seperti itu bisa kita lihat di dalam naskah-naskah. Jadi ini sangat penting dalam sejarah sosial. Sosial history of Muslim society Indonesia. Penting sekali. Oleh karena itu saya mengkritik kalau ada orang yang mengatakan, wah kita ini cuma konsumen pemikiran Islam di tempat-tempat lain. Tidak. Pemikiran Islam yang muncul, naskah-naskah yang ditulis oleh para ulama kita, itu banyak sekali yang sangat unggul. Sangat otentik. Sangat, apa, sangat otentik. Sangat inilah, ya brilian. Contohnya satu, naskah yang dianggap paling brilian itu, itu misalnya naskah mengenai tasawuf yang ditulis oleh Seabdorov Singkel. Judulnya Daka Ikul Huruf mengenai rahasia-rahasia uruf dan angka. Itu ada seorang profesor, ahli tasawuf dari Jerman, namanya Profesor Anne-Marie Simmel. Setelah meneliti naskah tulisan Seabdorov Singkel ini mengatakan, wah ini naskah ini luar biasa. Daka Ikul Huruf ini betul-betul brilian dan otentik. Nah, jadi, oleh karena itu, naskah-naskah ini sangat penting di dalam mengungkapkan tradisi keunggulan, keunggulan pemikiran Islam di Nusantara ini. Karena sampai sekarang ini, di kalangan masyarakat kita itu masih ada rasa rendah diri. Rasa rendah diri kalau berhadapan dengan Islam di tempat-tempat lain, kita ini rasanya kok gak punya tradisi intelektual. Enggak kalah dengan yang lain, saya kira itu salah anggapan itu. Dan itu hanya bisa dibantah dengan meneliti dan mengungkapkan naskah-naskah yang ada, yang terutama banyak sekali, itu di keraton. Di dalam masyarakat kita juga ada, tapi paling banyak ya di keraton. Jadi, oleh karena itu, ini sangat pentinglah naskah-naskah ini. Nah, naskah-naskah ini sekarang sudah menjadi turas. Turas itu adalah warisan. Dari sinilah, kalau kita ingin membangun, memperkuat kembali tradisi Islam Nusantara, maka kemudian kita harus meneliti turas itu. Kita tidak boleh terlepas, terputus dari turas kita, dari warisan kita yang banyak sekali mengandung bukan hanya pemikiran, tapi juga kearifan lokal. Kenapa terjadi kearifan lokal? Karena pemikiran Islam yang datang dari tempat-tempat yang lain, itu ketika sampai, ketika ditulis oleh para ulama kita, itu mengalami, mengalami apa yang disebut oleh Gusdur Almarhum sebagai indigenisasi. Yang pertama, sebelum terjadi indigenisasi, terjadi fernakularisasi. Jadi, konsep-konsep itu diterjemahkan ke dalam bahasa fernakular. Bahasa lokal, bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Aceh. Nah, proses dari bahasa Arab atau bahasa lain ke dalam bahasa Sunda, itu adalah disebut dengan fernakularisasi. Jadi, misalnya sholat, istilah bahasa Arab, sholat dituliskan dalam naskah sebagai sembahyang. Nah, itu oleh karena itulah fernakularisasi ini juga menghasilkan, menimbulkan penerimaan terhadap Islam. Jadi, sholat, puasa, itu adalah proses fernakularisasi. Dari fernakularisasi, maka kemudian terjadi proses indigenisasi. Jadi, diperibumisasikan itu konsep-konsep itu. Dan selanjutnya dilakukan kontekstualisasi. Dalam proses, semua proses inilah kemudian muncul tradisi Islam Nusantara itu yang distinktif. Yang khas, yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Yang kaya dengan macam-macamnya. Ya, seperti tadi kalau dilihat keseniannya, tadi saya datang ada keseniannya yang perempuan kan. Apa, tadi apa itu tadi yang perempuan. Habis itu tadi topeng, yang terakhir itu. Itu adalah bahagian dari proses fernakularisasi, indigenisasi, dan kontekstualisasi pemikiran Islam di Nusantara ini. Dan oleh karena itulah, maka Islam Nusantara ini betul-betul kemudian solid. Dengan tradisinya yang saya sebut sebagai tradisi Islam wasatia. Islam yang inklusif. Bisa menerima tarian, tariannya ditarikan oleh perempuan. Coba di tempat lain itu enggak boleh. Jangankan menari di depan umum, di depan masyarakat muslim. Membaca Quran saja enggak boleh. Perempuan di depan publik seperti ini. Enggak boleh itu. Bayangkan itu. Jadi luar biasa. Jadi oleh karena itulah kita harus merasa bersyukur dengan Islam Nusantara kita ini. Dan kita tidak perlu rendah diri. Yang penting warisan yang sudah ditinggalkan oleh para sultan ini. Seperti di Cirebon ini. Mari kita gali. Lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal ini, bertanggung jawab dalam hal ini. Seperti perpustakaan nasional. Semakin meningkatkan perannya. Dulu sudah. Dari dulu sudah. Saya pakai bu perpustakaan nasional yang di Matraman itu bu. Nasukah-nasukah banyak sekali bu. Kalau enggak saya enggak difasilitasi bu waktu itu, enggak jadi PhD saya, enggak jadi dokter bu. Alhamdulillah. Jadi inilah. Saya kira harus kita gali. Kita menggali naskah itu. Mengkontekualisasikannya untuk tantangan kita sekarang. Karena mengandung banyak pemikiran, banyak kearifan lokal di dalamnya. Banyak sekali kearifan lokal di dalamnya. Nah inilah. Dengan itulah kita bisa menyajikan Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu harapan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Sultan atas usaha konservasinya. Mudah-mudahan ini juga saya kira seluruh para raja dan sultan dan ratu bersama-sama menggalang kekuatan untuk menyelamatkan turas kita ini. Warisan kita ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.